Oke sebelum lanjut video ini, di klik dulu subscribe-nya di bawah Dan jangan lupa juga tuh, aktifin loncengnya agar kalian tau duluan kalau channel ini mengupload video terbaru Udah di subscribe, lanjut videonya Halo guys, welcome back to my channel So di video kali ini, gue gak ngebahas film Bowboy dulu ya Jadi di video kali ini, gue mau membahas 7 fakta unik film Upin dan Ipin, Chris Yamang Tunggal Tapi sebelum lanjut, kalian follow dulu ya Instagram gue, at adams underscore 17 Dan gue mau ngucapin makasih ya yang udah ngefollow Semoga kalian sehat selalu ya, amin Yaudah yuk, gak usah lama-lama lagi, langsung aja check it out Fakta yang pertama adalah, film Upin Ipin, Chris Yamang Tunggal, merupakan film keempat Sebelumnya, Upin Ipin telah merilis film pertamanya yang tayang pada tahun 2019 Berjudul Gang The Adventure by Jeans Kemudian di tahun 2012, Upin Ipin kembali mengeluarkan film berjudul Aksimana Upin dan Ipin Setelah itu, pada tahun 2016, Upin dan Ipin jeng-jeng-jeng dirilis Nah, Upin Ipin Chris Yamang Tunggal merupakan film keempatnya loh Fakta yang kedua adalah, awal mulai Chris itu berada di gudang rumah Todalang Upin Ipin tidak sengaja menemukan Chris mistis di dalam gudang milik Todalang Ternyata, Chris tersebut bisa membuka portal dunia lain Upin Ipin terbawa ke dunia lain, di sebuah kerajaan Dan Upin Ipin berusaha untuk kembali menemukan jalan pulang ke kampung Durian Luntuh Fakta yang ketiga adalah, Upin Ipin dan kawan-kawannya membantu mengembalikan kejayaan kerajaan Indra Loka Upin Ipin dan kawan-kawannya yang terseret di portal dunia lain yang terdapat kerajaan di sana Kerajaan tersebut bernama Indra Loka Upin Ipin dan kawan-kawannya dibuat bingung dengan tiba-tiba mendapatkan tugas untuk memulihkan kejayaan kerajaan Padahal tujuan mereka di sana itu untuk mencari jalan pulang ke kampung Durian Luntuh Fakta yang keempat adalah, bertemu dengan tokoh-tokoh cerita rakyat Di kerajaan Indra Loka, Upin Ipin dan kawan-kawannya akan bertemu dengan berbagai tokoh dari cerita rakyat Malaysia Yakni Mat Jenin, Bawang Merah dan Bawang Putih, lalu Mak Deruma sebagai ibunya Tanggang Lalu Pak Belalang dan anaknya Bersama Mat Jenin, Upin Ipin dan kawan-kawannya mulai petualangan penuh aksi untuk mengatasi segala rintangan yang disebabkan oleh musuhnya itu Fakta yang kelima adalah, film ini dibuat selama 5 tahun Pada awalnya, film ini hanya dikerjakan beberapa kru saja Namun pada akhirnya, film yang dikerjakan selama 5 tahun ini menggunakan kru sebanyak 140 orang Waduh, butuh perjuangan banget ya Fakta yang ke-6 adalah, tayang di beberapa negara Film Upin Ipin akan menggunakan bahasa Melayu Film ini akan ditayangkan tidak hanya di Malaysia Melainkan di beberapa negara lainnya, yaitu Singapura, Jepang, Cina, Brunei dan juga tentunya di Indonesia Fakta yang ke-7 adalah, alasan tayang di bulan Maret Yaitu seperti yang dilansir dari antara Direktur Pelaksana Les Sopakiu Burhan Nudin mengatakan film Upin Ipin yang terbaru akan tayang pada Maret 2019 Karena sengaja bertepatan pada musim liburan sekolah Sehingga bisa diharapkan film ini akan mendapatkan respon baik dari berbagai pihak Terutama di kalangan anak-anak Nah, jadi itu guys, 7 fakta unik film Upin Ipin, Chris Yamang Tunggal Gimana nih menurut kalian tentang fakta ini? Jika kalian memiliki fakta uniknya lagi, silahkan tulis di kolom komentar ya Yaudah, klik like video ini jika kalian suka Dan jangan lupa juga kalian share video ini ke teman-teman kalian Gua pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya Goodbye Bye selamat menikmati